Halo teman-teman, kami dari kampung 3 yang menjelaskan tentang uji K-Sample Dependent yang terdiri dari uji Friedman dan uji Kochan. Uji Friedman adalah metode non-parametrik yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan pengaruh antar perlakuan. Berikut adalah asumsi dari uji Friedman. Selanjutnya adalah langkah-langkah dari uji Friedman sebagai berikut. Selanjutnya, mari kita masuk ke contoh soal. Berikut adalah langkah-langkah dari uji Friedman secara manual. Yang pertama, berikan peringkat pada setiap blok seperti gambar di samping. Langkah yang kedua adalah hitung X kuadrat dengan uji Friedman sebagai berikut. Selanjutnya, pada langkah yang ketiga adalah interpretasi didapatkan X hitung lebih dari X table, maka HO ditolak. Kesimpulannya, ada perbedaan penilaian dari rasa baru pada perusahaan di script-up. Berikut adalah contoh soal yang kedua. Langkah yang pertama adalah berikan peringkat pada setiap blok. Apabila terdapat nilai yang sama, maka beberapa nilai yang sama tersebut diberi rata-rata nilai peringkat yang sama. Langkah yang kedua adalah hitung X kuadrat dengan rungus uji Friedman yang terdapatkan. Langkah yang ketiga adalah interpretasi didapatkan X hitung lebih dari X table, maka HO ditolak. Kesimpulannya, ada perbedaan kompetensi dari peserta calon anggota legislatif dari Pak Tait Padu Sejahtera berdasarkan tes yang diberikan. Uji Friedman dengan SPSS. Buka data yang di uji, kemudian klik Analyze, klik Non-Parametric Test, klik Legacy Dialog, dan klik K-Related Summit. Selanjutnya, pindahkan variabel yang ingin kita uji ke dalam kontak test variabel, kemudian centang Friedman pada test type, kemudian klik OK. Output uji Friedman akan menampilkan ranks dan tes statistik. Pada ranks akan mengampilkan rata-rata ranking penilaian, sedangkan tes statistik untuk menampilkan pengambilan keputusan penelitian. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai uji Friedman, selanjutnya kita akan membahas mengenai uji Cochrane. Uji Cochrane merupakan uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif sampel berpasangan bila datanya berbentuk nominal dan berfrekuensi dikotomi. Terdapat beberapa asumsi dari uji Cochrane. Yang pertama, memiliki satu variabel independen yang terdiri dari tiga atau lebih kategori, dan memiliki satu variabel yang dependen dan dikotomi. Kedua, sampel dipilih secara random dari populasi yang diminati. Ketiga, ukuran sampel cukup besar, sehingga dapat menginterpretasikan nilai p-value. Berikut merupakan rumus dari uji Cochrane, dengan Ki sama dengan nilai Cochrane test, K sama dengan banyak kategori, GJ sama dengan jumlah sukses dalam kolom ke-J, LI jumlah sukses dalam baris ke-I. Hipotesis dari uji Cochrane adalah apabila Ki hitung kurang dari Ki tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Lalu, apabila Ki hitung lebih besar sama dengan Ki tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berikut merupakan contoh soal dari uji Cochrane. Langkah pertama dalam menyelesaikan soal tersebut adalah menentukan hipotesis, di mana H0 adalah tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan pasien terhadap tiga aspek, dan HA adalah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pasien terhadap tiga aspek. Langkah kedua adalah menentukan nilai GJ dan LI dari data yang telah tersedia pada soal, kemudian hitung dengan rumus uji Cochrane yang telah disebutkan. Selanjutnya, bandingkan Ki hitung dengan Ki tabel. Sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan, pada soal ini Ki hitung kurang dari Ki tabel, yang berarti H0 diterima. Maka, keputusannya adalah tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan pasien berdasarkan tiga aspek, yaitu kebersihan, layanan petugas, dan sarana atau kasarana di puskesmas. Uji Cochrane dengan SPSS. Buka data yang ingin diuji, kemudian klik Analyze, klik Non-Parametric Test, klik Legasi Dialog, dan klik K-Related Sample. Pindahkan variable yang ingin diuji pada kotak test variables, kemudian centang Cochrane pada Tested, kemudian klik OK. Output uji Cochrane akan menambahkan frekuensi dan test statistik. Pada output frekuensi akan menambahkan distribusi dari variable yang diuji, sedangkan pada output test statistik adalah output yang digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan penelitian. Ini merupakan contoh artikel jurnal yang menggunakan uji frekmen di dalamnya. Pada artikel ini, uji frekmen yang direcitkan dengan uji Belfoson bertujuan untuk mengetahui pengaruh terhadap mutu argoneliptic. Berikut adalah hipotesis HO dan HA yang digunakan dalam artikel ini. Berikut adalah hasil penelitian dengan uji frekmen pada aplikasi ini. Dengan kesimpulan, seputus si tepung tempe dan tepung ikan teri nasi berpengaruh nyata terhadap aroma, rasa, dan tekstur. Tetapi, ini berpengaruh nyata terhadap warna kubis. Artikel yang selanjutnya merupakan contoh artikel di bidang kesehatan yang digunakan uji Cokran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian eksperimental dengan desain penelitian kuasi eksperimen rancangan one group practice post-test design. Berikut merupakan hipotesis HO dan HA yang digunakan pada artikel ini. Ini merupakan hasil penelitian uji statistik dengan uji Cokran yang dilakukan pada artikel ini. Dengan kesimpulan, pendidikan kesehatan dengan media powerpoint, video, dan leaflet yang dipadukan dengan game dengan interkensi yang berulang dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan pengatauan positif, positif, serta merubah setelah bereskodam penelitian dan penelitian.